Rabu 12 Januari 2022, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud terjaring operasi tangkap tangan KPK. Setelah menetapkan Abdul Ghafur sebagai tersangka, KPK juga akan dalami dugaan aliran dana hasil korupsi Abdul Ghafur ke Partai Demokrat. Dugaan KPK ini bukan tanpa alasan. Di masa lalu, ternyata ada juga kasus korupsi yang mengalirkan hasil uang korupsinya kepada partai politik. Apa saja kasusnya? Ini adalah Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Ia merupakan tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Hambalang. Dalam kasus ini, timbul dugaan adanya aliran dana hasil korupsi Anas ke aktivitas parpol. Aliran dana tersebut digunakan untuk membiayai pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum pada Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Dari sini kita bisa tahu bahwa besarnya biaya pemenangan untuk menjadi ketua umum parpol menjadi salah satu faktor yang mendorong para politisi untuk berlaku korup. Saya pernah menyaksikan salah satu partai besar, satu DPD itu, satu pemilik suara itu sampai angka 500 juta. Dikali saja ada beberapa kabupaten kota, belum lagi biaya-biaya yang lain. Jadi kalau kita melihat besar dan tingginya, biaya untuk menjadi ketua umum ini menjadi faktor ketika mereka menjadi ketua umum ya pasti akan minta balik modal, pasti akan nginjek bawahannya, pasti akan melakukan korupsi. Jangankan mencalonkan diri jadi ketua umum, acara partai pun butuh biaya yang besar. Tidak jarang ada sebagian uang hasil korupsi digunakan untuk membiayai kegiatan partai. Ini terjadi di beberapa kasus korupsi, salah satunya kasus korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau I pada tahun 2018. Kasus ini menyeret pengurus Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, mantan sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan Johannes Budi Sutris Nokocho selaku pemegang saham perusahaan asal Singapura. Dalam kasus ini, Eni Maulani, yang merupakan anggota fraksi Partai Golkar, terbukti menerima suap 4.750 miliar rupiah dari Kocok. Eni juga terbukti menerima gratifikasi 5,6 miliar rupiah dan 40 ribu dolar Singapura. Menurut Hakim, sebagian uang tersebut digunakan Eni untuk membiayai kegiatan partai. Eni juga mengaku sebagian uang hasil korupsinya mengalir ke Panitiamun Naslu Partai Golkar saat itu. Selain itu, ada juga kasus korupsi yang melibatkan politisi PDI Perjuangan, Adrian Syah. Anggota fraksi PDIP itu terbukti menerima gratifikasi dari bos PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat. Adrian Syah mengaku menerima bantuan kepada Andrew Hidayat untuk menambah biaya Kongres PDI Perjuangan di Bali pada 9 April 2015. Ironisnya, kader parpol yang sudah terbukti korup masih punya panggung di parpol. Tahun 2019, ICW pernah merilis daftar nama 46 mantan api kasus korupsi yang mendaftarkan diri sebagai caleg DPRD dan DPD untuk periode 2019 sampai 2024. Pertama ini kan karena tadi, karena banyak kader yang korup, lalu kembali lagi juga diterima, akhirnya ketika nyalan legislatif juga menang lagi. Ketika nyalan kepala daerah juga menang lagi. Kan ini bisa jadi lucu. Bagaimana kita ingin memberantas korupsi? Kalau gitu ya, yang tertilihnya kembali juga orang-orang yang korup. Kalau orang yang kembali ke partai juga orang yang pernah melakukan korupsi. Bahwa persoalan bangsa ini harus dimulai dari penyelesaian persoalan-persoalan di internal partai itu. Karena kalau partai politiknya tidak bersih tadi ya. Kalau diisi oleh orang-orang yang korup, apalagi yang pernah korup kembali lagi ya. Kalau tidak ada mekanisme pengaturan yang jelas terkait dengan orang-orang kader yang korup itu. Maka akan selamanya partai itu ya, mohon maaf ya, melindungi, menjaga orang-orang yang memang korup.